Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berikan cara yang tertentu perbaiki ampli atau power seperti ini merek farad merek seperti ini merek harapnya afl ini mengalami mati di bagian suara yang hidup atau orangnya cuma enggak bisa atau enggak ada bunyi seperti apa hidup saya akan coba dulu dan hidup seperti ini cuma enggak ada suara kata yang punya seakan coba cek yang dalam posisi seperti ini bisa terjadi karena konsep bagian or ya terutama di bagian transistor pada umumnya ya jadi saya akan melakukan pengecekan di output bagian suara ya atau di bagian yang ke speaker ya kita bisa mengukurnya kelembang di bagian power ini mengalami kerusakan atau melangi konslet yang di bagian transistor kita bisa mengukur di sini kalau emang di powernya atau di transfernya terjadi konslet disini akan mengeluarkan tegangan biasanya ya memang enggak ada tegangan keluar disini bisa terjadi kerusakan komponen lain bisa dari power supply nya atau tegangannya ke tool kontrol atau komponen lain nanti bisa kita cek saya akan melakukan pengecekan nanti langkah pertama kita ukur di bagian speed kerusakan ini tidak pada bagian transistor atau di bagian power ya soalnya biasanya kalau kerusakan ampli mengalami suara yang nggak ada ya bisa terjadi konslet ini akan melakukan tegangannya ini tegangan nol berarti kerusakan tidak pada di power atau transistornya next akan melakukan pengecekan komponen di dalamnya seperti apa-apa tegangannya yang ke tool kontrol yang hilang saya akan melakukan pengecekan dulu jadi bagi teman-teman atau anda yang mempunyai kesamaan ya merekam play merek apa merek farad ya punya kesamaan kerusakan tapi tetap dalam kita kita harus mengecek ya kerusakan itu boleh dilihat videonya nanti nilai akhirnya seperti apa saya akan coba dulu dan saya akan buka semua saya akan cek satu persatu mulai dari tegangan yang betul kontrol atau atau penurunan tegangan di bagian powernya di bagian penguatnya penguat suara ya saya akan melakukan pembuhan seperti ini dalamnya ya ampli ini dan ampli ini cukup lengkap karena dilengkapi dengan mixer untuk komponen yang tiga channel dan ada kuali seru di sini ada USB tuh kita setel di flashdisk ya bluetooth juga ada jadi satu apli ini sangat lengkap sekali makanya tiga channel mixer ya dan sebagai kontrolnya ada kuali seru dan USB juga ada SD card nya juga ada saya akan melakukan pengecekan lagi di tegangannya menurut dari data PCB ini ampli ini memakai tegangan 25 volt dan sangat jelas di PCB ini ada kode-kode tersendiri yang tuh tegang ke kontrol seperti kontrol kipas ada ini 12 volt dan di bagian kontrol itu juga ada 12 volt kita bisa mengukurnya disini apakah tegangannya betul kontrol ya mengalami mati jadi kita bisa langsung mengeceknya dari tegangan ini saya akan cek dulu tegangannya ke tut kontrol ya ternyata bener ya tegangan 12 yang ke tut kontrol yang bermasalah jadi kita bisa mengalami mati di bagian restore atau diode atau di bagian penyuplai 12 voltnya kena 12 volt yang dari kabel ini ya di sini ada di sini ada diode dan air kita bisa cek di sini ini yang menyuplai tegangan yang 12 seakan ukur di sini di sini ada ya 15 volt 25 volt ya jadi di sini pakai resistor dengan nilai 100 ohm 5 volt ya untuk ujung dari tegangan yang ini 25 volt ada ujungnya lagi dari resistor ini yang menyuplai ke dua transistor ini yang mengatur yang ketuk kontrol ya pokoknya ini mengalami putus kita bisa ukurnya dari ujung ke ujung ya dari resistor ini ini langsung dari erko nah ini mengalami nol ya tidak ada tegangan sama kali jadi memang ampli ini kerusakan karena hilangnya tegangan yaitu kontrol yang ke-12 volt ya jadi untuk kipas ini dia mengambil tegangan yang dari ekstranya ya ada extra di sini saya akan coba cek resistor dan diode ini apakah ini penyebab dari kematian yang gak ada suara ya saya akan matikan dulu saya akan melakukan pengecekan di bagian komponen jadi ketiga resistor ini dengan nilai 100 ohm 5 volt ini yang ke tegangan yang gak kipas hidup yang 12 dan yang ini yang saya curigai disini karena ini tegangan yang menyukai ketuk kontrol tadi mengalami di ujung ada tegangan tapi setelah melalui air ini tidak akan tegangan mula jadi air ini mengalami putus ya dengan menuju tegangan tun kontrol saya akan memakan penggantian di resistor ini mudah-mudahan tidak ada kerusakan lainnya seperti 4 transistor sebagai penguat suara ini karena setelah saya melalui pengukuran di outputnya tidak ada masalah ya jadi hanya kerusakan di bagian penyuplai yang ketuk kontrol yang saya temui disini ada resistor dengan nilai 100 ohm ya 5 volt ini mengalami putus saya akan cabut dulu dan saya akan melakukan penggantian jadi air ini benar-benar mengalami putus saya akan melakukan penggantian di resistor ini saya akan melakukan penggantian tegangan lagi karena tadi saya temukan tegangan yang ketuk kontrol di mana 12 volt hilang ya akibat resistor ini mengalami putus dan saya sudah melakukan penggantian di resistor ya saya akan coba dulu apakah tegangan yang tadi hilang akan keluar oke tegangan sudah keluar ya 12 volt berarti ini bisa kita coba ya kita kasih suara kita style lagu ya apakah benar-benar suaranya sudah keluar karena saya hanya temukan satu resistor yang malah diputus di bagian tegangan yang menuju untuk kontrol ya dari power supply nya saya akan coba ini sudah saya pasangi dua speaker ya saya akan coba pakai USB aja oke oke suaranya sudah keluar kita tinggal mengatur dari tool kontrolnya ini ya dari equalizer ini ini jadi power supply ini mengalami kerusakan karena akibat tegangan yang dikontrol mengalami putus ya tidak akan kerusakan di bagian penguat suara ini dan saya akan coba tanah klinya peleng disini ada pelengnya dan untuk musik yang ini kanan oke jadi berfungsi dengan baik ya jadi bagi teman-teman atau anda yang punya kesalahan di ampli merek farad ini kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu ya jadi untuk apabila tidak ada suara atau kekonseritan di bagian penguat suara kita bisa mengukur dari output speaker tadi apakah ada tegangan kalau memang ada tegangan berarti mengalami kerusakan di bagian penguat suara ya jadi hanya sedikit aja kerusakannya di bagian tegangan 12 volt yang menuju tun kontrol mengalami mati atau putus ya oke terima kasih semoga bisa membantu teman-teman atau anda yang mempunyai kesamaan kerusakan ampli merek farad ya yang cukup lengkap disini ada beberapa mixer ada 3 channel ya dan kontrol juga USB ada semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah ta'ala wabarakatuh selamat menikmati